Halo semuanya, kembali lagi di channel Bukologia Kali ini di segmen buku berbicara Saya akan membacakan satu cerpen dari Ahmad Tohari Dari bukunya yang berjudul Senyum Karyamin Ahmad Tohari adalah salah satu sastrawan yang sangat saya kagumi Karena beliau berhasil mengangkat cerita-cerita dari orang-orang sederhana yang berada di lingkungan sekitar kita Oke, saya akan pilihkan satu Judul dari cerpen beliau, yaitu judulnya Ah Jakarta Kedatangannya pada suatu malam di rumahku memang mengejutkan Sudah lama aku tidak melihatnya Lama sekali Mungkin tiga tahun atau lebih Selama itu, aku hanya mengetahui keadaannya lewat cerita teman yang sering melihatnya di Jakarta Dari cerita teman itulah, aku mengerti bagaimana kehidupannya di ibu kota Bahwa dia tidak lagi menjadi sopir sebuah keluarga di jalan menteng Tidak juga berkumpul dengan orang tuanya di Lampung Dia sudah lain Malam itu dia datang Jalannya terpincang-pincang Lima jari kaki kanannya luka Perbannya sudah kumal Maka pertama-tama aku membantunya mengganti perban itu Baru kemudian aku mengajaknya mengobrol Hati-hati sebab wajah temanku itu jelas gelap Aku mau lihat koran kemarin atau hari ini Pintanya Ada apa? Nanti aku ceritakan Ceritakan dulu Kamu harus memulai pertemuan ini dengan keterbukaan Ingat siapa aku dan siapa kamu Matanya menatapku sebentar Lalu menunduk Lehernya kelihatan kecil Masih ada sisa kebagusan wajahnya yang kukenal sejak kami masih kanak-kanak Dia mulai cerita Sedan yang disewanya menabrak tiang listrik Di jalan matraman Tiga temannya tidak bisa bangun Mungkin mati Dia duduk di jog belakang ketika itu Karena bekas sopir Dia tahu suasana kritis dalam kendaraan Ketika mobil mulai gontai Karena slip Dia meringkuk seperti tren giling Benturan dengan tiang listrik terasa begitu hebat Tidak ada secuil pun dia cedera Luka di kaki karena tergores kaca belakang ketika dia berusaha lolos keluar Orang-orang berdatangan Dan dia menyelinap lalu menjauh Dia tidak mungkin lama di situ Di dalam mobilnya ada golok Ada gunting kawat Buat melumpuhkan kunci gembok besar apapun Dan ada celurit Kami baru berangkat operasi Oh Jadi begitulah kamu sekarang Mengapa? Mengapa? Ah Jakarta Ya Tapi mengapa justru kamu? Ah mana koran kemarin? Ku berikan koran yang diminta Dibukanya langsung halaman tiga Tidak ada Diambilnya koran hari berikut Ada Dia membaca dengan kening berkerut Lalu koran itu dilemparkannya kepada aku Ini Baca sendiri Dia tidak bohong Apa yang telah diceritakannya termuat sepenuhnya Dadaku menyesak Di hadapanku kini duduk seorang karib yang pasti buronan Aku langsung teringat konsekuensi hukum yang Bagi orang yang menyimpan oknum yang sedang dicari polisi Tapi detik itu juga Kuputuskan Menerima karibku seperti biasa Aku tak ingin kehilangan rasa persahabatan Tidak ingin menyilakan pergi Apalagi melaporkannya kepada ketua RT Kami bertatapan Aku tahu dia sedang menyelidik sikapku Apakah kedatangannya tidak membuatku susah? Sedangkan aku melihatnya untuk melihat masa lampau Ketika aku dan dia sama-sama telanjang bulat Dan berlarian di pematang sawah Kami suka mencari telur burung hayaman Membalutnya dengan tanah lempung Kemudian membakarnya Enak Tak ubahnya seperti telur rebus Kami suka menyelam di lubuk Mencari udang batu Membenamnya dalam pasir panas di tepi kali Sampai warnanya jadi merah Kemudian mengunyahnya enak Kurih dan manis Ah ya Kami suka mencari belut Dalam suatu permainan Yang kami namakan rebut pati Bila seekor belut keluar Kami akan memperebutkannya Kami akan bergulat Adu ketangkasan di atas lumpur Siapa yang menerekam belut itu Harus cepat memukul Sampai mati Bila masih terlihat gerakannya Permainan harus berlanjut Acap kali Belut itu berpindah-pindah tangan Beberapa kali sebelum dia benar-benar mati Dan karibku yang buronan itu licik Dulu dia selalu menggigit belutnya Agar aku tidak bisa merebutnya lagi Mulut yang penuh lumpur Dan belut berdarah di antara giginya Bagaimana pula aku harus melupakan kenangan itu Nah silahkan mandi Kamu harus menginap disini Kataku Dia menatapku Sinar matanya berbicara banyak Rasanya Akan terjadi suasana cengeng Maka Aku segera tersenyum Bahkan tertawa Nanti dulu Aku masih payah Kita ngobrol dulu Istriku keluar Membawa kopi dan rebus pisang ambon Mangka Dia minum dan makan lahap Ah aku salah Mestinya aku memberinya makan lebih dulu Kukira dia lapar Sayang terlambat Untung kamu tidak mati seperti ketiga temanmu itu Sudah mati Ya matilah Aku hanya teringat yang masih hidup Siapa? Anak dan istrimu Ah kenapa mereka? Istriku sudah pulang ke rumah orang tuanya Cerai Dia mengangguk Anakmu? Mereka bersama ibunya Aku tak perlu susah-susah mengingatnya karena mereka aman Tetapi si Jibril Jibril Dia yang kusewa mobilnya Mobil majikannya maksudku Kasihan Dia harus menghadapi tuntutan ganti rugi Kasihan dia Soalnya dia langganan dan temanku yang baik Suasana yang makin cair membuat karibku itu makin lancar bercerita Sebuah pengakuan yang lengkap yang pasti disukai oleh para penyidik Kelompoknya memulai operasi dengan mengintayan yang bermula dari toko elektronik Bila ada orang membeli TV warna atau video Dia akan membuntuti sampai ke rumahnya Sekalian diselidiki apakah calon korban memelihara anjing Anjing lebih rewel daripada hansip katanya Pada saat yang ditentukan Perampokan dilaksanakan Tidak harus malam hari Pintu halaman gampang diterombos dengan gunting kawat Pintu utama rumah Yang berdaun tunggal atau rangkap Sudah dikuasai ilmunya Hanya diperlukan jepit kuku Buatan Taiwan untuk mendombrak jendela naku Dia memperagakan pada jendela naku di rumahku Setelah satu daun kaca tercongkel dari luar Maka kisi-kisi ditekan ke dalam dengan dorongan kaki Agar tidak melenting kedua ujung kisi dipegang Bila sebuah kisi jembol semuanya beres Kebanyakan orang kaya tidak banyak cincong Bila barang-barangnya kami ambil Katanya Kukira Bukan karena mereka takut Tapi apalah arti video Atau TV warna bagi mereka Kesokan hari Mereka bisa membeli lagi Segudang banyaknya Jadi begitu Pernah kami masuk ke rumah orang kaya di Kebayoran Yang punya rumah bangun dan menjemput kami di ruang tengah dengan pistol di tangan Kami siap berkelahi Tapi tuan rumah justru menawarkan barang-barangnya Hanya satu permintaannya Agar kami tidak ribut-ribut Di kemudian hari kami tahu bahwa yang kami rampok adalah seorang pejabat penting Di rumah itu Dia sedang ngedon dengan istri muda Daripada heboh masuk koran Maka dia ambil jalan yang baik Bagi kami amat bijak Dia tertawa lepas Yah, Jakarta Tengah malam ketika karibku itu sudah menyenyak Dalam kamar yang kusediakan Istriku bertanya banyak tentang dia Dia anak sini asli Teman permainanku dulu Ceritanya mengesankan Gali ya Seperti yang kamu dengar sendiri Nah, awas kamu Aku tidak ingin ada bangkai manusia yang pernah menginap di rumah ini Kau tahu Orang-orang macam dia yang kini mayatnya tercampak di mana-mana Aku menutup mata dengan bantal Istriku masih nyerocos Tetapi akhirnya dia mengalah Diam setelah berkali-kali mendesah panjang Pagi-pagi setelah subuh Ku buka pintu kamar karibku Dia sudah lenyap Hanya ada tulisan di atas bekas bungkus rokok Terima kasih Aku segera pergi Supaya tidak merepotkan kamu Jadi guys, disclaimer dikit Ini ceritanya Tahun 90-an Atau saat Petrus Saat era-era Orba Barangkali ya Karena disini juga Ceritanya mengenai itu Dan sorry Ada banyak suara koko ayam Dan sebagainya Semoga Cerpennya masih bisa Dinikmati dan didengar dengan baik Oke, kita lanjut Entahlah Sejak saat itu Aku jadi senang pergi ke pasar Di depan pasar kecil di kotaku Yang kecil ada terminal called Berita pertama tentang penemuan mayat kebanyakan Berasal dari terminal itu Bila ada berita Aku segera menceknya Aku sungguh berharap Setiap kali melihat mayat Maka dia bukan mayat karibku Moga-moga Dia sudah kembali ke Jakarta Bersembunyi di sana Atau di tempat lain Mudah-mudahan Dia sudah menyerahkan diri Secara baik-baik Dan diadili secara baik pula Dalam seminggu Sudah banyak mayat yang kuperiksa Syukur tak satu pun ternyata mayat karibku Tapi akhirnya yang ku khawatirkan Tak urung terjadi juga Karibku mengapung di kelokan sekali Serayu di bawah jalan raya Dia sudah mengembung Wajahnya tak karuan Puluhan orang yang berkerumun Tak seorang pun mengenalinya Aku pun nyaris demikian Bila tidak karena simpul perban Di kaki karibku Ah Jakarta Ucap karibku tergiang kembali Ini mayat karibku Kataku kepada dua orang polisi Yang sedang mencatat-catat Keduanya terbelalak Orang-orang pun terbelalak Betul? Ketanya polisi Ya pak Nah siapa namanya? Kusebut nama seenak perutku Kuberi alamat di Jakarta sekenanya Pekerjaan calo Kemudian kusebut nama ngawur Untukku Alamat kampung anu Untuk polisi tidak tanya KTP Suatu kecerobohan yang memalukan Baiklah Kami sudah selesai dengan urusan kami Sekarang bagaimana sodara? Tanya polisi Aku tergagap Orang-orang bergumam Mungkin menatapku dengan keci Mereka sedang memperhatikan karib seorang gali Aku Pak Aku akan menunggu disini Mungkin nanti ada saudaraku yang lewat Sehingga aku ada teman buat mengurus mayat ini Polisi pergi kelihatan dengan wajah puas Orang-orang pun mulai pergi Soal mayat bercampak Tercampak sudah sering mereka lihat Akhirnya Hanya aku dan karibku yang tinggal Sekalipun aku sama sekali tidak cengeng Namun terasa ada air mataku meleleh Ada dua orang anak pencari rumput Tetapi mereka menghilang ketika aku mintai bantuan mengurus mayat karibku Lama aku berdiri bingung Tak tahu harus berbuat apa Mayat karibku teronggok hanya dengan cawat Kasanova Ah Jakarta Ucapan itu lagi-lagi terngiang Aku masih bingung Bila bukan karena sebuah tempurung yang tergeletak di tempat itu Mungkin aku masih diam Tetapi karena tempurung itu Aku bisa berbuat sesuatu Mayat karibku kusirami Aku memandikannya Lalat berterbangan Kemudian Dengan tempurung itu Aku menggali pasir membujur ke utara Dia ku tarik dan ku masukkan ke dalam lubang pasir sedalam lutut Ku sembahyangkan kemudian ku miringkan ke barat Daun-daun jati ku tutupkan Lalu pasir ku timpunkan Sebuah batu besar kepala ku buat nisan Ketika ku tinggalkan tepian kali serayu Yang berjarak 20 kilo dari rumahku itu Ternyata ada beberapa orang yang menonton Dua diantaranya adalah anak pencari rumput Entahlah Boleh jadi mereka heran Ada orang yang berani berterus terang mengaku karib seorang gali Mengurus mayatnya dengan lengkap mesti bersahaja Sebeda motor yang kupacu berbunyi Ah Jakarta Mengapa bila diucapkan dengan tekanan tertentu Kata-kata itu menampakkan sisi compang camping Dan melepotan Karibku ikut melepotan Dan kini aku tidak berguna menyalahkannya Apalagi sebentar lagi kali serayu akan banjir Kubur karibku akan tersapu air bah Berulangnya akan jadi antah berantah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton